Buat teman-teman di sini yang kepikiran untuk menulis storytelling atau teman-teman ingin menjual sesuatu nih kalau itu kata ya saya teman-teman tapi dengan cara atau approach yang berbeda misalkan menggunakan cerita atau biasa dengan storytelling tapi teman-teman bingung cara nulisnya di mana nah di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menulis storytelling menggunakan tipe-tipe emosi jadi kembali lagi bersama saya, Sean Andreas teman-teman dari Upgrade.id media belajar digital marketing, digital technology dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu di video kali ini teman-teman ya kita akan bahas banyak tentang storytelling ya jadi kalau misalkan teman-teman di sini lagi mencari-cari tentang storytelling atau teman-teman di sini belum tahu sama sekali tentang storytelling nah itu yang banyak kita bahas ya jadi langsung masuk aja ke layar laptop saya agar teman-teman lebih paham nah teman-teman sebenarnya storytelling yang saya perhatikan akhir-akhir ini itu banyak dipakai di vertical video ya jadi kalau teman-teman lihat kayak video-video di YouTube YouTube short sih saya jarang lihat ya tapi kayak TikTok sama Instagram Reels teman-teman itu banyak banget kepakai storytelling yang berupa video ya dan sebenarnya saya ada contohnya cuman kayaknya saya nggak bisa share di sini ya karena ya takutnya ada copy like tapi saya akan share yang berupa teks aja teman-teman karena storytelling menggunakan tulisan teman-teman dan storytelling menggunakan video itu dua hal yang berbeda ya nah kalau video apa yang orang perhatikan yang pertama adalah lagu sih jadi pemilihan lagu yang krusial yang sesuai dengan isi storytellingnya itu penting banget karena kalau misalkan teman-teman kayak isi storytellingnya itu sedih misalkan tapi teman-teman pakai lagu yang happy ya lagu yang ceria kayak Baby Shark kan nggak mungkin jadi pemilihan lagu itu krusial kalau video tapi kalau teks teman-teman tulisan itu beda nah tipe-tipe emosi itu sebenarnya ada banyak ya ada sedih, terpuruk, marah sedih atau terpuruk, marah, bahagia penasaran, takut, macem-macem tapi di sini kita akan bahas tiga tipe emosi yang bisa langsung teman-teman praktikan nih khususnya buat teman-teman yang menulis storytelling nah storytelling yang pertama adalah tipe emosi sedih ingat teman-teman storytelling itu selain menggunakan tipe emosi itu selalu ada tiga hal ya kayak tonton-tonton sinetron ya yang pertama ada bintangnya yang kedua ada ceritanya dan yang ketiga adalah endingnya ya nah ini contoh storytelling fiktif ya yang saya buat dengan tipe emosi sedih contohnya seperti ini nggak terasa sudah lebih dari dua tahun aku belajar copywriting mulai dari dihina karena nggak ngerti tata bahasa hingga akun mesosku di-report sama haters aku tahu semua ini adalah proses yang aku harus lewati kadang aku merasa sedih kadang aku merasa sendiri namun berbagai DM yang masuk selalu menjadi semangatku semangat ya mas saya terus menungguin konten-kontennya thank you mas saya followers kamu dari lama karena mereka lah aku memutuskan untuk membuat kelas copywriting ini fiktif ya bukan curhat hati saya tempat untuk mereka bisa belajar copywriting secara terus utuh thank you semuanya aku doakan kamu juga terus semangat apapun yang terjadi nah ini contoh storytelling ya dengan tipe emosi sedih jadi kalau tipe emosi sedih itu biasanya di video-video tiktok itu kita sering lihat ya paling simple itu teman-teman lihat kayak transformasi ya jadi kayak dulu misalkan dulu itu kayak obesitas ya berat-berat lebih terus karena dihina teman-temannya dijauhi terus marah bukan marah sih kayak oke saya harus bangkit gimana caranya bangkit wah langsung dijelaskan gitu kayak proses perjalanannya gym setiap hari makan makanan makan makanan sehat ya terus mengurangi gula-gula manis-manis gitu-gitu terus akhirnya berapa tahun kemudian jadi gitu kan nah itu kan biasanya kalau video ya tapi kalau text itu agak berbeda sama video ya nah ini ada beberapa pola-pola tipe emosi sedih teman-teman yang bisa teman-teman pakai ya jadi kayak kata-katanya ya kayak gini misalkan air mataku selalu mengalir saat aku ingat kejadian ini ini kayak tipikal-tipikal novel banget ya sore ini aku dibuat terhadu sama siapa ya gak tau kenapa kejadian itu selalu membuatku sedih nah jadi ini kalau misalkan teman-teman ingin pakai tipe-tipe emosi sedih teman-teman ini beberapa kata-kata atau kalimat awalan yang bisa teman-teman coba juga untuk teman-teman menulis storytelling dengan tipe emosi sedih ada pun yang kedua adalah tipe emosi marah ya seperti kita tahu teman-teman kalau ada yang marah-marah di Indonesia entah kenapa netizen itu begitu kepo ya termasuk saya sih juga kadang kepo jadi kalau lihat video ini apa nih marah-marah nih gak bisa jangan kayak gini wah itu misalnya di video-video tiktok saya langsung nonton ini apa nih ada kerujuan tapi itu contoh aja teman-teman ya tapi teman-teman lihat tipe emosi marah itu kesimpulannya kayak gini ini contoh ya kampret ini handphone kenapa lagi sih baru juga di charge eh baterainya udah habis aja tahu gitu gue beli HP X yang didokumenkan teman-teman gue kemarin jadi gamer emang ngiripet HP aja harus khusus biar main game bisa ya nah mungkin disini kamu bisa kasih ya tambahan fiturnya kalau misalkan kamu ingin menyelipkan produknya tahu gitu gue beli HP X yang dikerokumen nah disini teman-teman gue kemarin buat main mobile legend aja bisa tahan sampai 5 jam no stop nah itu bisa digamalkan tuh jadi kayak fitur sama manfaatnya jadi kalau misalkan teman-teman ingin menjual sesuatu dengan storytelling teman-teman bisa selipkan di beberapa informasi kayak gitu tadi contohnya ya nah di kelas kemarin tadi kan ada contohnya juga ya oke nah beberapa tipe-tipe pola storytelling dengan tipe emosi itu ada banyak ya seperti kayak gini kan kejadian lagi bikin emosi aja ya sabar-sabar yang kayak gini nih yang bikin mood jadi BTS seharian ini orang susah banget ya dibilangin nah ini beberapa tipe emosi yang bisa teman-teman praktikan juga buat teman-teman yang ingin menulis storytelling dengan tipe emosi marah ya jadi ya kalau misalkan teman-teman ingin pakai tipe emosi marah teman-teman bisa pakai ya dan yang ketiga teman-teman tipe emosi bahagia ini saya jarang lihat ya kalau di tiktok ya entah kenapa FBP saya itu storytellingnya itu banyak kayak tipe emosi sedih walaupun bahagia ada cuman beberapa oke nah kalau teman-teman lihat yang bahagia itu saya saya ingat nih satu kreator yang dia itu sering pakai storytelling bahagia itu namanya Siska Korn ya nah itu kalian bisa cek videonya ya itu paling sering kalau saya lihat storytelling itu isinya bahagia ya kayak hari ini aku seneng banget gitu kan nah itu contoh storytelling dengan tipe emosi bahagia ya nah ini contohnya misalkan teman-teman kalau saya buat ya tahun ini aku seneng banget aku yang bukan siapa-siapa sekarang bisa memberikan dampak buat Indonesia sampai banyak DM yang masuk dan bilang mas kalau saya gak nemu konten kamu mungkin saya gak akan bisa selesai tentang saya contoh ya inilah yang jadi alasan kuat kenapa aku mau terus jalanin bisnis ini ya nah teman-teman mungkin bisa selipin nih disini bisnis apa ya kenalin bisnis ini bisnis apa franchise committing misalkan ya yang sudah berdiri sejak apa nah jadi teman-teman bisa selipkan jadi storytelling itu sebenarnya kayak beberapa orang ya menganggap bahwa storytelling itu lebih enak dan lebih membuat orang nyaman dibandingkan copywriting yang tulisan persuasif dan mungkin terlihat kayak jualan ya nah beberapa tipe-tipe storytelling dengan emosi bahagia itu contohnya kayak gini akhirnya aku bisa apa ya hari ini aku seneng banget nah ini kan siskakul ya siskakul banget banyak dengan adanya-adanya seperti itu thank you ya mas kata-kata ini selalu buat aku hati aku adem banget ya nah ini beberapa tipe-tipe emosi bahagia yang bisa teman-teman praktikan juga untuk teman-teman yang mencoba menulis storytelling jadi ada beberapa tipe-tipe emosi teman-teman silahkan praktikan teman-teman atau teman-teman bisa praktik juga tulis di kolom komen nanti kita akan bantu koreksi ya storytelling yang teman-teman udah buat dan mungkin teman-teman itu aja di video kali ini semoga bermanfaat teman-teman pastikan juga teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru seputar gimana caranya memasarkan produk menggunakan digital marketing digital technology dan digital automation itu aja teman-teman dari saya sampai jumpa di video-video yang lain